selamat menikmati tinggalan video-video masakan lainnya nah ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat lento untuk bahan serta takarannya bisa dilihat di kolom deskripsi ya mams pertama-tama untuk kacang tolonya ini akan kita rendam semalaman jadi ini saya rendam dari jam 7 malam terus besoknya jam 7 pagi baru saya tiriskan nah ini kalau sudah mengembang kacang tolonya juga jadi lebih empuk ya mams dan sekarang kita siap untuk mengulek mengulek kasar kacang tolonya nah lento itu sendiri juga sering dijadikan bahan racikan kuliner ikoniknya Surabaya yaitu lontong balap atau lontong mie jadi memang cemilan lento ini adalah salah satu cemilan yang familiar di Jawa Timur oke kita akan parut singkongnya lalu kalau sudah halus seperti ini bisa kita sisikan dulu dan sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya kita akan haluskan bawang putih serta bawang merah kita juga akan haluskan daun jeruk lento ini juga berbeda-beda di beberapa daerah di Jawa Timur seperti misalnya Ponorogo lento nya itu rasanya pedas sementara kalau untuk lontong balap itu tidak pedas nah ini bumbu halusnya sudah jadi sekarang kita akan mulai mencampur semua bahan-bahannya mulai dari singkong terus juga kacang tolo kelapa parut sekitar 1 per 4 kelapa parut saja juga bumbu halusnya ini kita aduk hingga tercampur merata ini bisa kita aduk dengan tangan oh ya mams kalau tidak ada kacang tolo mams juga bisa gunakan kacang hijau nah ini kita akan campurkan juga dengan tepung maizena tepung tapioca garam, kaldu, serta ketumbar nah untuk tepung tapioca disini berfungsi untuk pengikat adonan supaya lento nya ini tidak pecah saat digoreng dan juga maizena berfungsi untuk membuat teksturnya lebih empuk dan juga renyah oke ini sudah mulai tercampur ini tinggal kita bentuk saja bulat memanjang atau lonjong jadi bentuknya seperti perkedel nah jadi seperti ini lalu ini kita lakukan untuk semua bahan lento nah kalau sudah kita akan siap untuk menggoreng lento nah yang perlu diperhatikan saat menggoreng lento adalah gunakan api yang kecil supaya lento nya tidak mudah gosong dan juga matang menyeluruh juga tidak perlu dibolak balik terlalu sering karena nanti takutnya mudah pecah jadi begitu kita mulai menggoreng kita biarkan dulu sampai mulai kecoklatan bagian bawahnya lalu kita bisa balik nah ini juga bisa kita siram-siramnya dengan minyak panas supaya cepat matang kalau sudah kecoklatan kalau sudah kecoklatan baru kita bisa balik perlahan-lahan nah ini kita goreng hingga matang atau berwarna keemasan kalau sudah nanti lentonya akan seperti ini dan ini teksturnya juga empuk ya mams dan juga renyah oke ini dia lentok khas Jawa Timur selamat mencoba semoga bermanfaat happy terus ya mams wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba